Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel Asti update yang persambetisa di kesempatan kali ini seperti biasanya nih Bang Min hadir kembali di hadapan kalian bersama tentu saja kabar-kabar hangat dan ter-update spesial Papasan dan mamanya Selen ya namun sebelum itu selalu support Bang Mindi channel ini dengan cara pecah tambah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min semakin semangat menjanjikan kabar-kabar ter-update seputar khatiat Andini dan al-set Ahmad ya para sahabat isat Oke ini tanpa memenunggu waktu lebih lama lagi langsung saja kita menuju ke kabar-kabar hangat ini jadi kesempatan kali ini cekidau first news yang pertama kita awali dari Instagram Andi Atara nih para sahabat isa disitu di salah satu igs-nya dikesempatan kemarin malam tertulis caption selalu di jam pocong kebiasaan kenapa di kabar pertama ini kita awali dari caption Instagram Andi Atara selalu di jam pocong kebiasaan jika kita mengingat depan seperti saat sering sekali di sini di jam pocong muncul saja asupan-asupan yang tidak terduga dari al-set maupun katiara Andini dan ini adalah yang dimaksud oleh Instagram Andi Atara Kortara asupan-asupan di jam pocong Bungi para sahabat isan Mari Bang Mi tampilkan ya Ayang Are you okay Baby Kenapa 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 ini masih disumbernya sama Instagram Andi Atara skortarani para sahabat isa dua pucin kita dua couple saat sedua kita ketularan juga ya tren yang lagi ngetren atau yang lagi hype sekarang ini para sahabat isan mengupdate melalui Instagram story maupun di video tiktok menggunakan aplikasi pengubah wajah menjadi wajah sedih nih dilakukan juga oleh al-set maupun kati Randini di kesempatan kemarin malam sekitar jam 12 malam ya para sahabat isan jika kalian perhatikan melalui gambar yang bangumin update di sumbernya dari Instagram Andi Atara skortarani para sahabat isan wajah katiti maupun papasat sangat lucu sekalian menggunakan filter tersebut nih sangat natural sekali nih para sahabat isan wajah sedihnya apalagi ditambah oleh gimmick kati Randini yang menirukan bener-bener suara seseorang yang lagi menangis ya tertulis di situ baby oleh Instagram Andi Atara skortarani meripost update dari akun tiktok papasat maupun kati Randini ya para sahabat isan bagi admin Instagram yang masih melek di jam-jam 12 langsung saja ya para sahabat isan banyak yang meripostnya salah satunya Instagram asal satiara and skor official nih para sahabat isan meripost apa yang asal update melalui akun tiktoknya tersebut ya Instagram al-satiara official menambahkan kepsi neprick emang prik ini pasangan capek banget tertulis di kepsi nunggahan al-satiara official tersebut tidak hanya merepos update-an dari akun tiktoknya al-sat amat ya namun tentu saja dong harus pakai nih para sahabat isan update-an dari akun tiktok kati Randini yang menggunakan filter pengubah wajah sedih juga direpos ulang oleh Instagram al-satiara official nih para sahabat isan kali ini papa satya yang wajahnya diubah sedih oleh kati Randini melalui akun tiktoknya menggunakan filter tersebut nih para sahabat isan hehehe jika kita perhatikan ya para sahabat isan sangat natural sekali nih wajah sedihnya para sahabat isan hehehe atau memang aplikasinya yang sangat ajib dan sangat detail ya para sahabat isan mengubah wajah seseorang yang mulanya biasa-bisa saja hingga menjadi sangat sedih nih tren ini tampaknya lagi hype-hypenya sekarang ya para sahabat isan banyak dilakukan oleh pabrik-pabrik figure centang biru di Indonesia tentunya Instagram fanpage al-satbucinandini juga tidak mau ketinggalan yang meripos apa yang di-update oleh katiti maupun papasan melalui akun tiktok mereka masing-masing nih disitu al-satbucinandini menampilkan dua buah video keluase disertai dengan kepsi yang ditunggu di vlog malah muncul di tok tok di situ juga ditampilkan screenshot di kolom komentar unggahan tiktok tersebut ya para sahabat isan ada seorang yang mempunyai tiktok dengan nickname Michelle menuliskan eti randini oke cukupnya berarti buat aku ya ti lalu tiba-tiba saja apa pasir muncul nih ambil dah tulisnya sudah diikhlaskan tampaknya ya para sahabat isan oleh al-sat Ahmad bahwa katiti harus tidak suka lagi dengan jungkuk nih hingga jungkuk boleh diambil oleh siapapun ya hahaha saya ke News lanjut kekebar nomor dua kali ini ini sumbernya dari Instagramnya mamanya seren langsung ya para sahabat isan yang disitu menampilkan notifikasi untuk update-an di channel Youtubenya Kang Arman Maulana nih para sahabat isan untuk uploadan terbaru kolaborasi Kang Arman Maulana bersama dengan kathira Andini ya video ini di-text sebelum kathira Andini resmi berhubungan atau ofisial dengan al-sat Ahmad kita ya para sahabat isan namun tentu saja caption unggahan notifikasi yang diberikan oleh mamanya selen di Instagram story-nya tersebut yang mengalihkan perhatian kita nih tiara Andini aku mau nikah muda tertulis disitu di caption unggahan Instagram story mamanya seleni para sahabat isan video kolaborasinya bersama Kang Arman Maulana ya para sahabat isa di channel Youtubenya Kang Arman Maulana dan sudah admin Bang Min update di kesempatan pagi hari tadi update-an tersebut juga di repost ulang oleh Instagram Andi and Skor Taharadi dengan caption kode sangat keras tenang-tenang di bawah 25 masih terbilang muda kodom 4232122 jadi untuk tim nikah tartar aja ti titi akan tetap fokus karir dulu oke guys jodoh dan nikah urusan ilahi Robi serta doa papa mama bapu maji untuk tim moga cepat halal ti titi akan belajar jadi istri yang sore hamubarako toibah pokoknya ah tertulis disitu di caption feed Instagram Andi and Skor Taharani para sahabat isan ayo nih untuk tim yang nikah moga cepat halal ti bisa kalian baca ya di caption feed Instagram Instagram fanbase Andi andian Skor Taharani para sahabat isan kode sangat keras dari katiara Andi Dini the last news kabar terakhir kita kisahkan masa Tiger Man ya memberikan notifikasi untuk update terbaru di channel Youtubenya Aurelia yang milik Papa Deddy ini para sahabat isan akhirnya di upload juga ya vlog dari Papa Deddy untuk momen spesial Idul Fitri hari pertama nih yang tentu saja ada kapel t-shirt kita ya papa sehat lebaran bareng dengan keluarga besar dari Mama Yosi maupun Papa Deddy Jogja nih para sahabat isan yang admin update di kesempatan pas hari raya Idul Fitri ya para sahabat isan bahwa papa saat sholat it-nya berada di alun-alun Universitas Gajah Mada Jogja nih akhirnya ditampilkan secara lengkap di part pertama channel YouTube milik Papa Deddy Aurelia ya para sahabat isan buat kalian yang menyaksikan update-an admin di channel Asti update ini apakah di upload channel YouTube milik Papa Deddy tersebut ada asupan admin katakan dan admin skill ada asupan ya namun tipis-tipis saja nih para sahabat isan ketika apa-apa saat dan keteran dini sungkeman di hari Idul Fitri ya para sahabat isan hari Idul Fitri hari pertama nih seperti yang ditampilkan oleh Instagram Astagerman Divi Instagramnya disitu tertulis ada yang spesial di momen lebaran tahun ini langsung saja kita cek kolom komenternya ya para sahabat isan apa saja nih komentar-komentar menarik yang dituliskan oleh Farah fans Tiara Usagi menuliskan siapa yang naruh bawang di sini si kasep sungkem tungitung latihan terpas akad ya saat auranya sini kapel kenapa makin gila sih tisa cakep bener njir biniwasa menulis jika ada halangan dan diri tangan dalam hubungan kalian ingatlah momen-momen indah ini sebagai penguat cinta kalian bahwa tidak ada yang bisa seperti dia sesempurna dia lagi kalau kalian mau mengakhiri jadi kalau ada masalah selesaikan masalahnya bukan hubungannya langgang terus kalian bahagia terus Insya Allah berjodoh Amin dan bintang 8138 gitu kok masih ada yang bilang hubungan mereka settingan Wah otaknya memang sudah miring penjir tanah tertulis di kolom komentar unganal Instagram pnb salsa Tiger man ya para sahabat isan buat kalian semuanya penasaran para saka sahabat isan yang menyaksikan channel YouTube pasti update bisa langsung meluncur ke channel YouTube milik Papa Deddy Aurelia ya para sahabat bisa dengan judul uploadan lebaran 22 lebaran 2022 hari ke-1 part 1 masih part 1 ya para seperti saat asupannya masih tipis-tipis saja nih ketika papa sehat sungkeman dengan orang tua dari Mama Yosi dan juga sesungkeman dengan si ayang langsung ya para sahabat isan papasa dan ketyara Andini di hari raya idul Fitri nih bisa langsung meluncur ke channel YouTube Aurelia milik Papa Deddy namun tentu saja dong Bang Bang Min menghimbau setelah menyaksikan yang terlengkap dari channel Asti update ini ya dari pagi saja udah ada asupat tipis-tipis di channel YouTube milik Papa Deddy Aurelia ya para sahabat isan dan ini adalah update-an terakhir dari Bang Min nih ini ini adalah vlog yang dijanjikan akan di-upload di kesempatan sore hari kemarin ini oleh papasat Farsa Petiser akhirnya di hari ini ya di-upload juga nih di channel YouTube al-shat ama TV ingat para sahabat isan al-shat ama TV nih disitu menampilkan spil tipis-tipis dari Bang Min ya papasat membagikan THR dengan cara unik dengan para tt-t-t-nya ya tentu saja teh citra teh gadis dan juga tehgia sadikah ya serok uang udah kaya dirampok serta link channel YouTube-nya papasat melalui Instagram story-nya barusan nih teh citra sadikah juga tidak mau ketinggalan ini Farsa Petiser merepost apa yang papasat update melalui Instagram story-nya untuk notifikasi terbaru di channel YouTube al-shat ama TV nih serok uang udah kaya dirampok dan untuk kalian semuanya tentu saja langsung muncul saja ya ke channel YouTube al-shat ama TV nih banyak sekali option yang Bang Min pilih untuk kalian semua tentunya bisa menyaksikan di channel YouTube Aurelie milik Papa Deddy asupan tipis-tipis atau langsung meluncur ke channel YouTube al-shat ama TV bila perlu langsung dua-duanya ya para sahabat isan hehehe jalan serok uduit bareng kakak terkures jutaan rupiah tertulis disitu di judul uploadan terbaru channel YouTube al-shat ama TV milik al-shat Ahmad ya para sahabat isan bisa langsung meluncur nih namun tentu saja setelah menyaksikan yang terlengkap dari Bang Min di channel Asti update ini dong hahaha sekian saja dahulu ya para sahabat isan Bang Min akan segera kembali tentu saja dengan update-update yang tidak kalah hangat lainnya apalagi hari ini adalah tampaknya akan pula asupan dari kapal tisat ya karena katiti masih berada di Bandung nih see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh